Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban tiap orang beda-beda. Buat gue salah satunya adalah bisa tampil di Grand Final Suci 7 Kompas TV. Nih ya 5 tahun yang lalu tuh gue cuma seorang buruh pabrik. Gue pernah ngerasain yang namanya kerja 9 jam dengan bayaran tuh 42 ribu per hari. Itu buat beli paket hemat KFC aja. Itungannya nggak hemat itu. 42 ribu sehari itu buat kebutuhan sehari-hari aja udah mentok. Buat beli bensin udah 10 ribu. Beli makan pagi siang sore udah 30 ribu. Nyampe rumah tinggal 2 ribu. Itu kalo di jalan di Palak Preman malu gue. Orang lain di Palak Preman bisa ngasih duit gue. Ini tip KTP. Tapi ya itu dulu. Semenjak gue kenal Suci keajaiban itu terjadi. Dulu kerja keras gue cuma dihargain 42 ribu sehari. Sekarang kalo ada orang butuh kerjaan stand up sama gue. Gue yang nentuin harganya. Kayak kemarin ada yang mau nge-hire gue. Ridwan ke Pekan baru budgetnya berapa. Disitu gue mainin harga. Buat bensin 10 ribu. Makan 30 ribu. Sama tambahnya 2 ribu. Takutnya pulang di Palak Preman pak. Terus dia nanya, serius nih masa murah amat? Ya enggak lah gila kali. 8 juta. Kok mahal sih? Iya kan mau nebus KTP pak. Gue tuh percaya keajaiban gue saat ini tuh berkat adanya proses gitu. Meskipun gue orang kampung tapi gue gak percaya namanya mistis. Kayak jimat, klenik, album rapnya Bang Panci bakal aku gak percaya gue. Mistis bang, mistis. Beda sama orang-orang di kampung gue gitu. Mereka tuh kalo ngeliat sesuatu yang gak tau proses logikanya gimana. Selalu dikaitin ke hal-hal mistis. Ada anak pulang main sakit dibilangnya apa? Ah, dicolek setan ini mah. Padahal sakitnya cuma diare. Setan mana yang colekannya bikin mules sih pak. Kalo emang ada, ini bocah kenapa lemah amat sih? Masa baru dicolek udah mules gimana ditampul itu? Cepi *** ya. Terus gue pernah main bola gawang keeper gue susah di jebolin, alesannya apa coba lawan? Ah ini mah paling dikencingin. Sering kan kayak gitu kan? Kalaupun cara itu beneran berhasil gak bakal gue pake. Karena percuma tim kami menang kalo keeper kami bawa pesing. Kasian loh, nanti gak ada yang mau udah jakin tukeran jersey itu. Tukeran dong gak mau laundry dulu. Dan yang paling parah nih ya di kampung gue tuh setiap ada acara pernikahan. Yang dimana mempelai wanitanya cantik. Tapi cowoknya jelek. Itu para tamu undangan pasti ngegosipin tuh. Ah paling cowoknya main pelet, astagfirullah. Padahal kan belum tentu cowoknya main pelet siapa tau bapaknya si cewek kalah judi. Positive thinking lah. Orang di kampung gue tuh masih banyak yang percaya kalo sulapnya Limbat itu ada hubungannya sama ilmu goib. Gara-gara Limbat sering bawa burung hantu kemana-mana. Padahal kan itu gimmick doang biar keliatan serem. Lagian Limbat aneh juga sih pengen keliatan serem malah bawa burung hantu. Harusnya kan bawa toromargen ya. Atau ya bawa hantu beneran gitu. Cuma jangan yang ribet-ribet jangan pocong berat. Yang kecil aja Casper. Casper kan hantu baik hati nanti performenya seru. Limbat bengkokin besi Casper lurusin lagi. Limbat dibakar api Casper ngipasin. Limbat ikubur hidup-hidup Caspernya a**in. Tapi ya balik lagi gue gak percaya mistis karena mistis di kampung gue tuh aneh-aneh. Di kampung gue kalo ada perawan, aneh tuh. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Bukan, bukan. Belum kelar, belum kelar. Di kampung gue kalo ada anak perawan, umurnya 30 tahun belum nikah-nikah pasti dijudge sama orang kampung. Jodohnya ada yang ngikat nih. Harus dimandiin sama dukun biar nikah. Masalahnya di kampung gue satu-satunya dukun itu laki. Disuruh mandiin perawan, ikut mandi. Hasilnya apa coba? Nikah, kagak, perawan hilang. Kan kasian ya. Kalo ujung-ujungnya dinikahin sama itu dukun, nanti pas nikah takutnya digosipin. Ah paling dukunnya main pelet ini mah. Terima kasih gue Ridwan selamat malam. Pendukungnya Mamat boleh minta suaranya lagi. Mana pendukungnya Ridwan? Oh gokil. Pendukungnya Mamat, mana pendukungnya Ridwan? Sungguh host yang luar biasa. Ini tanda-tanda bahwa season depan kita tidak di-detail lagi. Oke, langsung aja ya. Kita dengarkan apa kata Bang Panji. Selamat malam Ridwan Remin dan selamat datang di Grand Final Stand Up Komun Indonesia season 7. Boleh tepuk tangan untuk Remin, perjuangan panjang. Secara kualitas joke, bagus-bagus semua. Dari sisi teknikal hampir lengkap. Sebagai komedian, kadang-kadang callback itu adalah teknik dimana penonton terkejut karena punchline kemarin atau punchline sebelumnya dibawa ke depan. Tapi sebagai komedian kami udah ngebaca sebenernya. Karena kita bisa ngeliat polanya. Tapi Remin itu saking jagonya nulisan. Barusan pas callback dibayar 8 juta nyambungnya ke ditip KTP. Gue bahkan gak nebak. Jadi itu menggambarkan kualitas seorang Ridwan Remin dalam penulisan materi. Terus kesesuaian dengan tema juga bagus. Ada beberapa beat yang observasional juga. Ngomongin klinik. Main what if juga tadi cantik. Ngomongin Casper dan segala macem. Ngerost gue walaupun itu ngurangin nilai. Gue bisa bilang Ridwan Remin itu set putaran pertama itu nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Andaikan beat penutupnya paling pecah harusnya itu beat yang sempurna. Nah sayangnya gue usia akuin itu set yang sangat bagus Remin. Tapi lu pun bisa denger beat terakhir lu ketawanya tidak sekenceng beberapa beat di tengah-tengah. Di tengah-tengah ada beat yang tawanya gede banget. Sayang beat terakhirnya gak sepecah itu. Gue gak tau ngukurnya gimana karena biasanya lu jago. Yang pasti kalaupun ada kurangnya dari performance tadi diantara sebuah set yang brilliant. Kurangnya adalah lu gak nutup secantik yang bisa lu lakukan. Itu aja dari gue. Thank you. Terima kasih. Berikutnya silahkan komentar dari Pade Indro. Banyak sekali hari yang patahan-patahannya gak ketebak sama sekali. Karena gini sebetulnya konsep sebuah lucuan kan ketika kamu punya konsep lucuan. Jangan sampai orang tau lucunya dimana. Lucunya harus didengar dari kamu. Kayak gitu. Nah itu yang terjadi pada kamu. Itu keren banget cara berpikir menurut aku. Yang lebih bagus lagi adalah dari awal sampai terakhir itu seolah-olah satu cerita. Walaupun sebetulnya gak. Tadi kamu bukan gak membawakan apa ya. Gak membawakan storytelling secara utuh. Itu keren banget menurut aku. Semuanya seolah-olah terintegrasi gitu. Jadi semuanya menyambung semua. Keren banget betul. Tapi secara keseluruhan keren amat sangat. Terima kasih Om Endro. Terima kasih Pak Denro. Terima kasih Pak Denro. Dan terakhir kita akan dengarkan apa kata Cak Lontong. Ritwan Rehmin. Iya Cak. Menurut saya saya sebenarnya gak terlalu berbeda pendapat dengan dua juri sebelumnya ini. Cuma ini grand final ya. Jadi tinggal dua. Arti. Enggak saya perlu mengingatkan. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu dulu nih. Saya perlu mengingatkan. Gimana maksudnya gimana? Lomba kalau tinggal dua. Artinya apa? Musuhmu cuma satu. Terus? Itu kita tahu. Terus? Nih saya tanya. Musuh satu itu lebih berat daripada punya musuh sepuluh. Karena apa? Karena musuh satu harus kita hadapi. Kalau musuh sepuluh bisa kita adu domba biar mereka berada padapan. Paham ya? Strategi. Very, very good job. Terima kasih.